Nah itu dia tuh berita itu lor Jadi ini tadi kelanjutan dari kebakaran tadi Jadi akibat kebakaran ini Atau mungkin bisa kita katakan Bisa kelain lain atau musibah juga gak tau Menyebabkan akhirnya Puluhan kakak kehilangan tempat tinggal lor Kasian juga Kita doakan lah semoga Kejadian kayak gini Tidak akan terulang lagi di daerah tungkal Atau di daerah manapun Di daerah-daerah kita juga kan Jangan ada lagi kebakaran Kejadian kebakaran kayak gini Mungkin kita juga perlu waspada Terhadap tempat tinggal kita Mungkin listrik-listriknya Ingat lor Perlu kita ingat itu Oke Nah itu tadi beritanya Yang ketiga kebakaran Kita masuk berita selanjutnya nih Setelah dari kebakaran Kita pindah ke Mungkin Tentang-tentang kesehatan Atau pengamanan dari Obat-obatan Kosmetik Jadi ini Ada sosialisasi Makanan Obat Dan Kosmetik Aman Anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra Atau yang Kerap disapo Sah Bersama Balai Pom Jambi Kembali melakukan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Terkait Kepedulian Tentang obat Makanan Dan kosmetik Kegiatan ini Diikuti oleh Puluhan peserta Dari komunitas Gerakan Ayo Mengaji Nah Jadi Ada komunitas Ayo Mengaji Mengenai Obat-obat Tentang-tentang Bagaimana beritanya Kita tengok Ini dia beritanya Anggota DPR RI Komisi 9 Sultan Adil Hendra Terus berkomitmen Dalam totalitas Pengatian Kepada masyarakat Hal ini Dapat dilihat Dirinya bersama Balai Pom Jambi Kembali melakukan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Kepedulian Tentang obat Makanan Dan kosmetik Pada Jumat 28 Oktober Menyibu Ditemukan Indikasi Kekerasan Pada tulang Sosialisasi Ini Diikuti oleh Peserta Dari komunitas Gerakan Ayo Mengaji Kota Jambi Dalam paparannya Sah yang dikenal Sebagai Bapak Sisi Andri Menyampaikan Saat kerangka Tersebut Ditemukan Memang ada Hewan Tersebut Melalui Masyarakat Terutama Yang berada Di Telanai Pura Dan Danau Sipin Dapat terus Disosialisasikan Kepada Masyarakat Untuk Mencerahkan Dan literasi Agar Tidak mudah Tertipu Dengan Obat Makanan Dan Kosmetik Yang terbukti Belum aman Dikonsumsi Masyarakat Juga harus Cerdas Dalam Memilih Obat Makanan Dan Kosmetik Dengan Menerapkan Cek-klik Atau Cek Kemasan Label Dan Izin Edar Serta Kadal Warsa Yang terpenting Ada logo Serta Izin Dari Balai POM Ini adalah Kesekian Kalinya Kita Terus Menerus Memberikan Literasi Terhadap Masyarakat Bagaimana Masyarakat Diberitakan Sebelumnya Ahmad Sabri Siswa SMK Mohdia Kota Jambi Dikatakan Hilang Di area Tampang PT GGI Karena Di saat Masyarakat Salah Ini Menimbulkan Akibat Kepada Kesehatan Saya Memiliki Motok Kesehatan Itu Yang Yang Sementara itu Kepala Balai POM Jambi Alexander Mengapresiasi Kegiatan Sosialisasi Ini Dalam rangka Menciptakan Konsumen Cerdas Sehingga Tercipta Sumber Daya Manusia Yang Unggul Ia Berharap Agar Masyarakat Paham Akan Aman Dalam Mengkonsumsi Makanan Obat Dan Kosmetik Hari ini Kita Mengadakan Sosialisasi Pembandayaan Masyarakat Yaitu Komunikasi Informasi Dan Edukasi Kerjasama Dengan Komisi 9 DPR RI Bapak Sah Dalam hal ini Kita Melakukan Pembinaan Edukasi Ke Masyarakat Dengan Obat Makanan Kosmetik Obat Terusional Yang aman Untuk Dipakai Untuk Dikonsumsi Tentunya Hal ini Kita Harapkan Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat Terhadap Pemilihan Obat Makanan Kosmetik Dan Obat Tradisional Selanjutnya Ketua Grami Jambi Haja Masturo Mengucapkan Rasa Terima kasih Kepada Sultan Adil Hendra Atas Kesempatan Mengedukasi Masyarakat Dalam Memilih Makanan Obat Dan Kosmetik Yang Mengaji Kota Jambi Terima kasih Terima kasih Sekali Bapak Saha Sultan Adil Hendra Selaku Anggota Komisi 9 Yang Terlalu Jempat Tani Mengajak Serta kami Dalam rangka Mengedukasi Masyarakat Terutama Bekerjasama Dengan Balai Pemjambi Tentang Bagaimana Kita Mengkonsumsi Obat Atau Makanan Dengan Kosmetik Yang Sehat Oleh Kami Itu Sekali Lagi Kepada Pak Saha Selaku Anggota Komisi 9 DPR RI Kami Mengucapkan Terima kasih Dimas Anjaya Cek TV Melaporkan